harus berjuang mati-mati yang kira-kira pertama rangon kali ini menyusul serangan namun dengan mudah pemain belakang penjaga gawang pecah menangkap kali ini namun hanya memasukkan gawang saja panjang-panjang pemain belakang dari rangon ini kali ini ada tiga mencoba kutak-kutik dika gula luar biasa kali ini datang membantu nomor penguji dan lagi-lagi yang dituju adalah kamu maksudnya sehingga lemparan kedalam saja untuk rangon ancang-ancang siapakah yang dituju ada Andra namun nanti kali ini menghasilkan bola Tendang saya luar biasa pendangan yang diperagakan oleh perdi dari Darmacaya ini kali ini datang membantu ada jidan kutak-katik datang membantu namun sayang nomor delapan belas mau ataupun taranya pemain belakang kali ini ancang-ancang dari rangon lemparan ke dalam melakukan namun ada nikah lupa kepada jidan maksudnya kutak-kutik jidan 123 namun ada jadi lupa lagi-lagi cepat kali ini jadi ataupun lumayan kecil mungil ini tendangan yang belum masih menyamping sehingga menghasilkan out keang saja untuk rangon kali ini rangon datang memadu Dika lagi-lagi nomor bingung tujuh dari rangon ini ada Adit penampilan Adit luar biasa ancang-ancang ada Padil umpan Adit yang dituju namun dihalo saja oleh Dika sehingga menghasilkan Adit memasuki nomor bingung tujuh dari adit cepat namun hampir saja luar biasa penampilan jidan kali ini membawa bola sehingga lemparan ke dalam untuk rangon anjang-ancang kali ini datang Adit lagi-lagi adit umpan memasuki namun dengan mudah nomor bingung delapan ada Maulana yang dituju kali ini datang jidan yang dituju adalah Yadi lagi-lagi ada dika sederhana yang dituju adalah Yadi namun terlalu jauh lagi-lagi para tidak jelas tendangan atau bukan siapa yang diumpan oleh para sehingga menghasilkan out keang saja untuk rangon anjang-ancang rangon lakukan sudah ada dika kali ini ada Maul terlepas namun ada para kali ini dika tidak jelas siapa yang mau diumpan padahal perdi sudah menunggu di depan umpan yang tidak diharapkan oleh perdi kali ini nomor empat ada Nandi ancang-ancang Nandi namun kali ini perdi luar biasa datang membatu jidan jidan umpan di Yadi yang dituju namun masih ada pemain lagi-lagi para pemain dika perdi sederhana masuk di dalam pertahanan luar biasa namun terlepas sehingga hanya menghasilkan out keuang saja untuk rangon anjang-ancang rangon rumpan namun ada jidan terlepas ya di kali ini jadi terus berlari memasuki namun dengan mudah para pemain sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Dharma Jaya kali ini Yadi yang dituju adalah jidan umpan maksudnya kepada perdi namun datang membantu anda Tara Tara masih itu masih melihat rekan yang dituju ada dari jidan nah hanya sedikit saja tidak terkena ya di sehingga menghasilkan out keuang saja untuk rangon luar biasa penampilan-penampilan dan anak-anak kecamatan Dharma Raja ini kali ini ada jidan namun ada Tara masih lemparan ke dalam saja untuk rangon luar biasa ini ada wildan umpan yang dituju lah adit namun bisa dihalo sehingga lemparan ke dalam saja untuk Dharma Jaya kali ini jidan luar biasa yang dituju adalah ma'wal umpan ma'wal sumber yang dituju adalah namun terlalu namun terlalu sempurna sempurna lemparan bola sehingga lemparan ke dalam untuk rangon ada padil ancang-ancang padil lakukan sudah namun ada jadi lagi-lagi umpan yang dituju adalah taha maksudnya di dalam saja untuk rangon untuk rangon ancang-ancang rangon nomor bumbung 12 ada milan namun saya sehingga lemparan ke dalam untuk narmajaya kali ini ada mau ataukah yang dituju adalah Taha maksudnya adit umpan maksudnya namun para pemain kali ini perdi pergantian pemain dari rangon milan keluar indra masuk hai 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 milan ditarik keluar perdi yang dikasih salah pengertian kaki mengangkat sehingga lemparan ke dalam untuk rangon ancang-ancang para pemain rangon ini salah lagi ini harus diperhatikan ya cara melempar bola nah kali ini ada Yadi 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 umpan yang ditujuan adalah Cida maksudnya namun datang kali ini Yadi umpan kepada Dika luar biasa tanda langsung namun masih bisa menyamping hanya mahasilkan gawang saja penjaga gawang ada pecah tanda langsung kita untuk darmajaya kali ini ada Tara Suburro luar biasa pemain dari darmajaya ini ancang-ancang langsung yang dituju Cida maksudnya namun terlepas sehingga hanya menghasilkan petang-ancang dari rangon ada Tai eja letakkan sulit bundan ancang-ancang pemain rangon luar biasa menuju namun ada Cida kali ini Cida Upan yang ditujuan adalah perdi maksudnya Namun sayang bola meninggalkan lapangan Sehingga lemparan ke dalam saja Untuk Dharma Jaya Kali ini Dika Lumpan yang dituju antara maut Datang membantu Jika sedarkan kepada Perdi Luar biasa Mengejar bola Namun terlalu cepat Sehingga menghasilkan out Gawang saja untuk Ranggol Belum merupakan kedudukan Yang pertama ini masih kacamata Kedua tim ini harus Berjuang keras Untuk bisa memasuki Kali ini Umpan kepada Dika Salah pengertian Umpan kembali Datang membantu Tendang saja Para Haku terlalu Keras Sehingga menghasilkan out Gawang saja Untuk Ranggol Penjaga gawang dari Ranggol Ada Peja Letakkan sepulit bunar Kancang-kancang Peja Namun ada jika di tengah Namun mau terlepas Kali ini Ranggol mencoba Namun Yading Salah pengertian Sehingga Sehingga Lemparan ke dalam Untuk Ranggol Atau Kancang-kancang Peja Yang pertama Ini Ranggol akan melakukan Kita Saksikan Ternyata Namun ada Padil Pancang-pancang Padil Dari Ranggol ini Masih melihat Kawan-kawannya Lakukan Sudah Namun Terlalu Keras Datang membantu Ada Yadi Lemparan ke dalam Untuk Dharma Jaya Kali ini Namun ada Tara Harus hati-hati Tara Codorkan Yang dituju Adalah Kerdih Namun ada Mandil Di sana Sehingga Lemparan ke dalam Untuk Dharma Jaya Belum merupakan Kedudukan Masih Imbang Kacamatas Kosong-kosong Bapak Yang pertama Ini Kali ini Jidan Namun Datang membantu Ada Bika Di sana Memasuki Lagi-lagi Jidan Mengejar bola Terlalu Luat Sehingga Lemparan ke dalam Untuk Dharma Jaya Jidan Lakukan Namun ada Mau Tendang Saja Terlalu Jauh Mau Seharusnya Ke arah Misar Gawang Ini malah Ke Pantai Ini Jelas Panjang Panjang Lakukan Sudah Ranggol Kali Ini Ranggol Lakukan Sudah Ada Ma'ul Kembali Siapakah Yang Dituju Tidak Jelas Ma'ul Sehingga Hanya Menghasilkan Lemparan Ke Dalam Saja Untuk Ranggol Kali Ini Datang Serangan Terlalu Tinggi Mengangkat Kaki Ma'ul Germa Janggung Loh Ting Harus Tetap Hati-hati Para Pemain Hancang Hancang Lakukan Sudah Namun Pemain Kecil Mungil Ini Ada Yadi Hancang Hancang Yadi Siapa Yang Dituju Ternyata Ma'ul Masih Membawa Bola Tendang Saja Kali Ini Tara Yang Dituju Adalah Cidan Atau Dika Kali Kali Ini Yadi Kumpan Saja Halo Saja Para Pemain Ma'ul Masih Putaran Terjatuh Ma'ul Sehingga Lemparan Kedalam Untuk Dharma Jaya Kali Ini Dharma Jaya Lemparan Kedalam Kembali Yang Kesikian Kalinya Dharma Jaya Ada Ma'ul Yang Dituju Dengan Tenang Saja Luar Biasa Teja Kali Ini Rang Lemparan Kedalam Untuk Dharma Jaya Kali Ini Ma'ul Rumpanya Adil Tidak Ada Teman Depan Sehingga Lemparan Kedalam Untuk Dharma Jaya Kali Ini Jidan Umpan Yang Dituju Dika Kali Ini Dika Dengan Umpan Umpannya Luar Biasa Memasuki Daerah Pertahanan Dika Namun Dihalau Saja Kali Ini Jidan Umpan Yang Dituju Adalah Ma'ul Salah Pengertian Lagi Lagi Para Pemain Dari Rambun Ini Membuang Bela Sehingga Lemparan Kedalam Untuk Dharma Jaya Lakukan Sudah Yang Dituju Adalah Yadi Yadi Kemari Sehingga Terlalu Tinggi Mengangkat Kaki Yadi Kendangan Lupa Saja Untuk Rangkot Ada Padi Nomor Bungu 6 Ataukah Andra Lakukan Sudah Namun Masih Bisa Diku Sajidan Kurang Sempurna Kali Ini Adit Namun Dihalau Saja Oleh Tara Yang Dutupu Lagi Terlepas Namun Adit Mengejar Bola Namun Tidak Terkejar Hanya Menghasilkan Lemparan Kedalam Saja Untuk Rangkot Di Bapak Yang Pertama Ini Kita Saksikan Ancang Ancang Ada Padi Yang Ditujukan Adit Namun Handball Sehingga Tendangan Bebas Kita Saksikan Di Bapak Yang Pertama Ini Siapakah Yang Akan Menendang Ternyata Padil Ataukah Nomor Bunggung Dua Ada Pardan Ancang Ancang Pardan Tapi Mau Berikan Aduh Aduh Ancang 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 Pardan Membentur Pemain Dari Darmaraja Kali Ini Pardan Lagi Lagi Mau Namun Dengan Baik Perdi Turun Membatu Lumpan Saja Yadi Yang Dituju Adalah Perdi Luar Biasa Perdi Pemain Kecil Ini Namun Hanya Menghasilkan Lemparan Kedalam Saja Pergantian Pemain Chandra Keluar Dari Rangwon Nanda Masuk Masuk Kalem Nah Kaluar Masuk Ya Kita Kembali Kejalan Yang Benar Dimana Jual Beli Serangan Terjadi Dua Tim Ini Harus Berjuang Namun Akhirnya Berakhir Sudah Pertandingan Yang Pertama Masih Imbang Kosong Kosong Kita Pula Pemain 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 Ada Padil Ancang Pemain 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 Lakukan Sudah Yang dituju Adalah Adit Namun Terlepas Mau Mau Lemparan Kedalam Saja Untuk Anak Anak Dari Rangon Kali Ini Ada Adit Ataukah Padil Ancang Ancang Padil Masih melihat Rekan-rekannya Pada siapakah Dia akan memberikan bola Kita saksikan Ancang-Ancang Lakukan Sudah Menuju Daerah Pertahanan Kali ini Ada Adit Adit Namun Dihalau Saja Dengan Baik Oleh Tara Lagi-lagi Tara Luar biasa Datang Membantu Tara Membentur Kali ini Nomor 27 Dari Darmajaya Ada Jidan Salah Pengertian Adit Pemain Kecil Namun Masih Bisa Diamankan Dengan Baik Oleh Arah Dari Darmajaya Sehingga Hanya Menghasilkan Lemparan Kedalam Untuk Rangon Ancang-Ancang Rangon Lakukan Sudah Yang Dituju Adit Namun Dengan Baik Kali ini Perdi Datang Membantu Dika Luar biasa Dika Membawa bola Kutakatik Umpan Kepada Maul Terlepas Maul Dika Umpan Ada Yadi Umpan Kembali Ada Perdi Luar biasa Pemain Pemain Kecil Mungil Ini Yang Sangat Cerdik Terlalu Lagi Lagi Ada Dika Umpan Maksudnya Kepada Jidan Luar biasa Permainan Jidan Dengan Kolaborasi Dengan Tara Luar biasa Kali ini Tara Namun Keluar Lapangan Lemparan Kedalam Saja Untuk Rangon Kali Ini Namun Lemparan Kedalam Kembali Ada Dika Dika Lumpan Kepada Tara Luar biasa Maul Kuclang Kecilang Kali Ini Lemparan Kedalam Kembali Untuk Darmajaya Ancang Ancang Maul Yang dituju Adalah Dika Yang dituju Maksudnya Namun Ada Adit Luar biasa Penampilan Adit Pada Sori Hari Ini Sehingga Lemparan Kedalam Kembali Untuk Darmajaya Ancang Ancang Pemain Jangkung Ini Lagi Ada Maul Adit Kali Ini Dibayang Bayangi Lemparan Kedalam Untuk Anak Anak Keranggon Di babak Yang kedua Ini Kita Saksikan Ada Padil Ancang Ancang Padil Siapa Yang dituju Pardang Atau Adit Luar biasa Adit Jatuh Bangun Pemain Kecil Mungil Ini Sehingga Hanya Menghasilkan Out Kewang Saja Untuk Dharma Jaya Ancang Ancang Ada Iban Kumpan Pada Para Pemain Kini Datang Dika Terlepas Lemparan Kedalam Saja Dika Ancang Ancang Yang ditunggu Adalah Mau Namun Datang Yadi Namun Terlalu Cepat Lemparan Kedalam Saja Untuk Rangguan Ada Nandi Ancang Ancang Nandi Yang dituju Adalah Parda Namun Dengan Sigap Penampilan Dari Jidan Kali Ini Luar biasa Dipayang Bayang Oleh Yadi Lemparan Kedalam Saja Kesempatan Yang Baik Dilakukan Oleh Anak Dari Dharma Jaya Kali Ini Yadi Membawa Memasuki Darah Pertahanan Namun Dengan Bodi Kecil Terjatuh Kali Ini Mau Jidan Mau Mau Terlalu Kurang Sempurna Kali Ini Jidan Umpan Tara Yang dituju Membentur Mau Luar biasa Kolaborasi Dilakukan Oleh Jidan Dan Tara Ini Kali Ini Jidan Membawa Siapakah Yang dituju Ternyata Ada Mau Salah Pengertian Mau Mau Lagi Lagi Tenang Saja Namun Ada Pemain Belakang Dari Rangun Kali Ini Adit Yang dituju Masih Penampilan Jidan Luar biasa Pada Sore hari Ini Lagi Lagi Adit Tergeletak Pelanggaran Dilakukan Oleh Jidan Sehingga Tendangan Bebas Saja Ada Nomor Punggung Dua Dari Rangun Ada Pardan Lakukan Parduan Yang dituju Namun Dihalau Saja Oleh Mau Kali Ini Bika Namun Jidan Dengan Baik Dan Akhirnya Penjaga Gawang Ada Idan Lumpan Kepada Yadi Yang dituju Maksudnya Namun Lagi Lagi Yadi Membayang Bayangi Bola Kali Ini Tara Masih Membawa Bola Tara Kali Ini Umpan Namun Dengan Sigapnya Pemain dari Rangun Kali Ini Adit Terlepas Tidak Terkena Bola Jidan Umpan Yang dituju Maksudnya Adalah Perdi Namun Kali Ini Adit Penguasaan Bola Kurang Baik Dan Sip Berganjar Pemain Dari Rangun Padil Keluar Randy Masuk Padil Mana Padil Ini Lagi Tara Jidan Salah Pengertian Jidan Sehingga Lemparan Kedalam Untuk Rangun Lakukan Sudah Jidan Kembali Ada Pardan Umpan Lagi Lagi Ada Maul Yang dituju Kali 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 Yadi Namun Lemparan Kedalam Untuk Dharma Jaya Kali Ini Maulana Ancang Ancang Maulana Lakukan Maulana Lempar Tidak Kali Kali Hanya Hanya Menghasilkan Lagi 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 Maulana Tidak Jelas Kurang Sempurna Maul Kali Ini Rangun Membawa Bola Luan Namun Terlepas Untung Saja Ada Tara Di Sana Tendang Saja Namun Masih Melenceng Sehingga Menghasilkan Auk Gawang Saja Kali Ini Adit Yang Dituju Namun Dika Tara Kendali Lagi Lagi Ada Yadi Namun Para Pemain Nandu Kumpan Dika Tidak Jelas Dika Siapa Yang Dituju Dan Sip Bergantian Pemain Dari Rangun Ada Pardan Keluar Ihsan Masuk Pardan Keluar Ihsan Masuk Nah Mening Nolak Letik Ya Bergantian Pemain Dilakukan Oleh Coach Dari Rangun Untuk Menambah Daya Gedor Di Bapak Yang Kedua Ini Kita Saksikan Ada Ihsan Kali Ini Dika Membawa Bola Dika Umpan Kepada Jidan Maksudnya Jidan Umpan Kepada Tara Jidan Kembali Tara Masih Melihat Temannya Membawa Bola Memasuki Daerah Pertahanan Namun Sayang Sehingga Lemparan Kedalam Untuk Dharma Jaya Kali Ini Hadid Luar Biasa Terjatuh Bangun Penampilan Hadid Pada Sore hari Ini Weh Mundur 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 Menur Penonton Bukim Maju Menur Pelatih Unggol Lakukan Sudah Yang Ditu Namun Ada Jidan Kali Ini Dika Membawa Bola Dika Dibayang Bayangi Dua Pemain Kali Ini Ranggon Kali Ini Adid Mengajar Bola Namun Keluar Dari Sarang Ada Idan Kali Pemain Baru Dika Terlepas Dika Sayang Sekali Jidan Kali Ini Datang Namun Dengan Tidak Mau Amir Siko Pemain Belakang Ada Tarang Membuang Bola Saja Menghasilkan Lemparan Kedalam Untuk Ranggon Ancang Ancang Ada Terang Nanti Kumpan Kepada Para Pemain Di Depan Nanti Kembali Nomor Bungu 9 Ada Chandra Yang Dituju Namun Dengan Tenang Ada Mau Tapi Sayang Boleh Keluar Lapangan Sehingga Lengparan Lengparan Kedalam Untuk Ranggon Ancang Ancang Lakukan Sudah Ada Tara Di Sana Sehingga Hanya Menghasilkan Out Gawang Saja Belum Merubah Kedudukan Di Babak Yang Kedua Ini Masih Kosong Imbang Kosong Kosong Lakukan Sudah Ada Dika Kali Ini Dika Mau Tendang Saja Yang Dituju Adalah Perdi Namun Sayang Kali Ini Ranggon Ada Nandi Luntan Yang Dituju Adalah Para Pemain Kali Ini Adit Mengejar Bola Namun Dengan Segatnya Penjaga Gawang Dari Darmazaya Ancang Ancang Kali Ini Perdi Pergantian Pemain Kembali Adit Dan Andra Keluar Sony Dan Rapi Masuk Dua Pemain Sekaligus Diganti Pelatih Nombor Dikanti Luar Biasa Menambah Daya Gitor Ini Ada Pemain Gimho Nomor 14 Ya Ada Rapi Siap Tenang Main Bokong Nambang Rapi Ancang Ancang Pemain Baru Rapi Menghalang Halangi Rapi Namun Apa Yang Terjadi Kendangan Bebas Akan Dilakukan Oleh Para Pemain Dari Darmajaya Ada Tara Lagi Lagi Tara Kuna Naun Lakukan Sudah Perdi Perdi Dituju Namun Ada Ijan Luar Biasa Idan Judana Datang Membantu Ada Mau Masih Ada Rapi Cukup Menghalang Halangi Saja Lagi Lagi Rapi Pemain Namun Terjatuh Kali Ini Nomor Bungu Sepuluh Berjuang Habis-habisan Kali Ini Cidan Nah Tendangan Yang Kurang Baik Dilakukan Oleh Rangan Ini Sehingga Hanya Menghasilkan Lemparan Kedalam Saja Untuk Darmajaya Belum Merubah Kedudukan Masih Imbang Kosong-kosong Kita Saksikan Namun Senggul Saja Kali Ini Rangan Namun Hanya Menghasilkan Lemparan Kedalam Saja Untuk Ranggol Ancang-ancang Yang dituju Para pemain Kali ini Cidan Namun Ada Nomor Bungu 12 Milan Maksudnya Namun Terjadi Lemparan Kedalam Untuk Ranggol Hanya Beberapa Menit Saja Pertandingan Terakhir Akan Berakhir Kita Saksikan Siapakah Yang Berhasil Memasuki Delapan Besar Ke babak Berikutnya Ancang-ancang Dari Ranggol Namun Ada Mau Di sana Kerjasama Mau Dikejar Saja Oleh Jidan Luar Biasa Jidan Namun Kali Ini Jidan Masih Bertidur Kali Ini Mau Memasuki Darah Pertahanan Perdi Akhirnya Yadi Berhasil Bisa Mencebloskan Kegawang Yadi Luar biasa Berubahlah Kedudukan Menjadi Satu Kosno Bertahan Seorang Diharup Jadi Diharup Yadi Sudah Diharup Tau Tau Pertahan Siharup Kaleng Kaleng Kau Cokot Bersiharup Bergantian Permain Ini Nomor Tiga Harun Saharup Sang Arna Tuh Jidan Minta Bola Bertiluk Oh Tadudus Eh Kembali Kembali Lemparan Kedalam Untuk Ranggol 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 Ganti ganti tinggalin musuh ancang-ancang rangon nomor punggung 9 ada candra lagi-lagi nomor punggung 10 masih membawa bola namun ada mau disana kali ini luar biasa namun ada kali ini dan akhirnya berakhir sudah dimana pertandingan dimenangkan oleh Dharma Jaya dengan skor 1-0